Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! 4 menit yang dibagikan lewat saluran Youtube Suara Istana, Kamis tanggal 15 April 2021 lalu Dalam klaim tersebut, juga disebutkan narasi bahwa karir Prabowo berakhir tragis di tangan Jokowi Berikut narasi yang dibagikan, baca juga, air susu dibalas air tuba Driver ojol ditipu pelanggan, HP dan uang raib Berita terkini, niat busuk Prabowo terbongkar, karir politik di ujung tanduk Akhirnya terjadi, ditendam dari istana, karir Prabowo berakhir tragis di tangan Jokowi Lantas benarkah klaim tersebut, cek fakta Prabowo Subianto didepak presiden Jokowi dari istana turnbackhoax.id Penjelasan, berdasarkan penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com Klaim bahwa Jokowi depak Prabowo tersebut salah Baca juga, disuruh belanja bahan buat takjil, istri kesal suami pulang malah bawa ini Faktanya, hingga artikel ini ditulis, belum ada informasi resmi dan valid terkait klaim yang kadaung beredar itu Dalam video, juga tidak disebutkan informasi atau narasi yang menyatakan bahwa Prabowo disingkirkan dari istana oleh Jokowi Video tersebut hanya berisi pernyataan terkait polemik pembentukan detasemen kawal khusus oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menyadur Republika, Prabowo Subianto memang membentuk satuan detasemen kawal khusus Den Walsus Yang bertugas untuk mengawal dirinya dan melakukan pengamanan internal Kehadiran detasemen kawal khusus tersebut mendapatkan respons positif dan negatif dari jajaran pemerintahan Juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanil Azhar mengatakan, Dewalsus bertugas melakukan pengamanan, pengawalan, dan menyambut tamu VVIP Seperti Menteri Pertahanan atau Pejabat Militer negara lain yang berkunjung ke Indonesia Di sisi lain, menanggapi hal itu, lewat detik, news, anggota Komisi IDPR RI Sukamta memandang bahwa pembentukan Dewalsus bukan permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan Anggota Komisi IDPR RI, Saifullah Tamilha melalui Ainews.id juga menambahkan bahwa pengawalan terhadap Menhan Sudah disiapkan oleh Mabes TNI dan pengawalan dilakukan secara berlapis oleh Angkatan Darat, AD, Angkatan Laut, AL, dan Angkatan Udara, AU Meski menuai polemik, sampai saat ini belum ada informasi terang yang mengatakan bahwa Jokowi menyingkirkan Prabowo dari pemerintahan Kesimpulan, dari penjelasan di atas, mengacu pada seluruh referensi, headline dalam video tersebut berbeda dengan isi berita Oleh sebab itu, klaim Jokowi menyingkirkan Prabowo dari istana adalah hoaks dan masuk kategori koneksi yang salah Beredar sebuah video dengan narasi bahwa Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mencopot Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengangkat Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahajapurnama Ahok, sebagai salah satu anggota Kabinet Kerja Video dengan narasi ini beredar di media sosial, adalah akun Facebook Berita Indonesia terbaru yang mengunggah video dengan narasi tersebut tanggal 19 April 2021 Berikut narasi selengkapnya, berita terkini gelombang Jokowi secara memejutkan copot Prabowo, Ahok resmi masuk Kabinet Kerja Unggahan ini direspons sejumlah warganet, terdiri dari 147 emotikon, 32 komentar dan 39 kali dibagikan Penelusuran, dari penelusuran kami, klien bahwa Presiden Jokowi mencopot Prabowo dan mengangkat Ahok sebagai salah satu anggota Kabinet Kerja, tidak berdasar Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu Kami mengecek video berdurasi 10 menit 6 detik itu Hasilnya, tidak ditemukan fakta dan data pendukung bahwa benar Jokowi telah melakukan resafel baru-baru ini Di sisi lain, isu resafel mulai banyak diperbincangkan Namun sejauh ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan Presiden Jokowi Kesimpulan, klaim bahwa Presiden Jokowi mencopot Prabowo dan mengangkat Ahok sebagai salah satu anggota Kabinet Kerja, tidak berdasar Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection, koneksi yang salah Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!